Maka gerakan ini tidak akan berhenti, saya terlibat ikut dalam berbagai lingkaran dengan segala nuansa wataknya, ada yang vakum, ada yang berhenti, tapi khusus untuk pilpres, ini akan kita lanjutkan, dan ini tidak hanya berhenti dalam kata-kata, para tokoh ini akan menyampaikan ke lingkarannya masing-masing, ke umatnya masing-masing, ini banyak kiai yang tertulis di sini, walaupun tidak bisa datang semua, dan lain sebagainya. Izinkan sebelum kita tutup, nanti dengan doa oleh Prof. Tidur, saya minta Prof. Rias Rashid 2-3 menit, Ya, nanti akan ada. Tolong diberi mic Pak Rias Rashid, mohon berdiri biar kelihatan. Oh, di belakang beliau. Terima kasih Pak Din. Bapak dan Ibu sekalian saya minta. Geser ke tengah, ke tengah Pak, di sini, di sini. Tolong geser ke tengah sini. Turun. Setelah ini, General Senarko, Maijen, saya minta seorang tokoh perempuan, nanti siapa, Mbak Sabriyati? Oh, boleh-boleh. Dua-tiga menit, Mbak Rias. Ya, Pak Din, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya cuma ingin menegaskan bahwa kita harus jelas posisinya. Jangan sampai ada kesepakatan menolak hasil pemilu. Ya, untuk Jokowi, Pak. Dia presiden terus. Kita tolak hasil pemilu kan dia tak menjawab lagi bikin pemilu baru. Kita harus menuntut kejahatan, kecurahan itu dibongkar semua, kembalikan angka-angka itu ke hasil C1 itu di TPS. Nah, itu yang menang nanti nomor satu otomatis tanpa harus kita menyebutkannya, gitu. Karena itu faktanya begitu. Ini kan dimanipulasi semua the whole business of kecurahan ini adalah mencegah nomor satu jadi pemenang. Kan begitu. Ya, itu yang berhasil mereka lakukan. Pertanyaan saya yang kedua, ini juga perlu dicatat oleh pula wartawan. Saya itu mempertanggakan, apakah 02 dalam hal ini Pak Prabowo rela menjadi pemenang sebagai hasil kecurangan, gitu loh. Apakah seperti itu? Moralitas beliau? Saya kira tidak. Jadi kita menghimbau Pak Prabowo sendiri termasuk partainya. Ini partainya kan termasuk partai tersandra ini. Masih oke lah. Menghimbau supaya kecurangan dihentikan dan kecurangan itu dibuktikan. Saya tidak mau menang sebagai persediaan yang curang. Saya tidak mau menang sebagai hasil dari kecurangan. Mestinya kan begitu. Jadi pilihan yang bicara. Kita menghimbau begitu. Mestikan banyak teman-temannya di sini. Beritahu kepada Pak Prabowo jangan mau menjadi korban. Karena begini. Kecurangan yang berjalan sekarang itu kan persis sama dengan kecurangan tahun 2019. Yang mengorbankan Pak Prabowo. Masa dia sampai hati menang juga dengan cara yang curang seperti dia dicurangi dahulu. Dia tidak peduli. Tidak mungkin sebagai sebagai seorang jenderal sebagai seorang yang punya keperibadian yang kuat. Mestinya dia menolak untuk menang secara curang. Karena dia pernah dikalahkan secara curang. Ini mesti dihimbau secara moral gitu loh. Kembalikan hasil pemilihan sebenarnya. Bukan kembali hasil TPS yang benar itu. Jangan kasih kesempatan lagi tunda pemilu bikin pemilu baru. Kesenangan tuh Jokowi itu. Kesenangan dia. Dia itu bukan dimaksudkan lewat cara MPR itu cerepot kalau mau itu. Kita suruh dia mundur. Kita tekan dia. Raya Indonesia meminta dia mundur. Gitu aja. Jangan pakai proses mengadil lagi proses apa itu undang-undang dasar terlalu rumit itu panjang ceritanya itu. Dia harus segera berhenti. Begitu aja. Dia adalah sumber dari semua kejahatan ini. Harus tegas gitu. Jangan main-main. Saya kira di hati kita yang semua sama gitu loh. Dia adalah sumbernya. Masa sampai hati Prabowo menerima kemenangan melalui cara curang. Seperti yang dia alami tahun 2019. Jadi justru Prabowo yang protes ini. Tidak mau menang dengan kecurangan. Hormatnya begitu kan. Karena itu kasihan bahwa Prabowo itu sepertinya sudah menjadi alatnya Jokowi. Dia tahu itu Jokowi itu tidak pernah berdua dengan Prabowo. Yang dia berdua itu anaknya. Prabowo itu cuma tunggangan saja. Itu yang harus disadarkan semua kawan-kawan ini. Jangan sampai kita salah faham gitu. seolah-olah itu betul-betul Jokowi itu berusaha dengan segala cara supaya Prabowo jadi presiden. Bukan itu tujuannya Pak. Anda keliru kalau kita memahami seperti itu. Jokowi itu membohongi semua orang dari dulu. Jadi sebenarnya kejahatan Jokowi itu adalah kejahatan yang lebih daripada TSM. Dia itu membohongi ratusan juta orang setiap hari. setiap hari bukan hanya sekarang dari kemari-kemari bohong terus. Kalau kita mau dimimpin oleh orang seperti itu jadi jangan pernah ada di hati anda anda masuk neraka juga nanti ikutan harus ditolak harus jelas sekali Pak Din hari ini tegaskan saja Pak Din kita betul kita sementara dia mundur demi kebaikan bangsa Indonesia Negara Republik Indonesia ke depan itu menjadi kehadiran dia sebagai pemimpin itu sampai hampir 10 tahun itu air buat bangsa kita merusak senyara Indonesia itu malu kita terima kasih banyak Assalamualaikum terima kasih karena sudah hampir masuk waktu asar bagi muslim untuk sholat saya ingin 2-3 orang lagi masing-masing maksimum 3 menit kita selingi dulu tokoh perempuan sebelum mayor jenderal sunarko prof profesor dokter nur hayati jamas tapi 3 menit ini baknya sudah dan lain-lain tolong kawan-kawan wartawan pernyataan pak rias rasyid dimuat utuh dibuat khusus pendapat beliau kalau gitu mayor jenderal sunarko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua saya pada kesempatan ini hanya menyampaikan menyampaikan kesimpulan pribadi saya dari mengikuti sekian banyak pembicara kesimpulan saya Jokowi dengan rejimnya ini telah mengkhianati bangsa Indonesia yang jumlahnya 278 juta ini dan telah mengkhianati bangsa Indonesia kemudian dari semua pembicara juga kita bisa lihat bahwa Jokowi itu tidak bisa diingatkan dengan kata-kata tidak bisa disindir dan seperti kata Profesor Riyasasid disuruh mundur gak bakal mundur dia gak bakal mundur harus kita mundurkan atau harus kita gulengkan kesimpulan ini bukan hanya dari pembicara dalam ruangan ini sudah sekian tahun kita teriaki kita sindir dan kita ingatkan tidak mempat karena itu kalau bapak ibu sekalian setuju dengan pendapat saya ini manusia tidak bisa disuruh mundur harus kita gulengkan mau gak kalau mau kita bersatu saya yakin kita yang ingin mengundurkan atau mengulingkan dia lebih banyak dari yang mendukung dia mari kita bersatu berani tidak kita serahkan setelah itu pemerintahan kepada Pak Dennyatur saya siap dikasih tugas apa saja oleh Pak Den Samurin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh